Hai kipas angin baling-baling besi baling-baling besi tetes supaya kita tahu kondisi dinamik hidup temati tarahkan sempit nomor tiga setelah kita tarahkan sempit nomor tiga kita colokan listrik coba kalau ada magnetnya di dalam ini bagus buat hidup ya enggak enggak ada magnetnya nah nggak ada magnetnya berarti-berarti ya ini udah pasti gulungan ada yang putus apabila gulungan ini udah pernah dibuka bisa kita cari kondisi yang putusnya gimana udah pernah dibuka mungkin lecet ya kan kalau belum pernah dibuka kita bisa apa namanya cek dari sini yang berikutnya kita tes menggunakan tester tarahkan dari sepit di sepet apa kali 100 boleh kali 10 boleh kali K boleh kalau disini karena merah keeles ya searahkan ke kali 10 kedua kapasitor yang bisa kita putusin kapasitor ini ternyata kondisinya mati ya mati ya kondisinya mati tidak hidup kita tes lagi ya tetes ini dari sepit 12 dan tiga di sini ada kapasitor yang larinya ke setrum listrik ini nah ini betul yang ini bukan yang berikutnya kita akan berikan tanda yang larinya ke setrum listrik kapasitornya karena tidak ada ohmnya hambatan tanda ya supaya membedakan dua kabel kapasitor ini ya ini kapasitor setrum listrik ini harus hidup ke sepit nomor tiga ternyata mati apabila mati kita bisa mengkesimpulan yang putus jalur utama ini harus hidup ke sepit nomor tiga ternyata mati apabila mati kita bisa kesimpulan yang putus jalur utama seluruh utama kita bisa ambil dari warna kapel merah ini ya atau dari warna kapel hitam kan warna kapel kan hitam kita ambil keputusan dulu keputusannya itu supaya jelas kita ambil yang gampang disini ya kita kita putuskan kita ambil warna kapel yang hitam warna kapel hitam kita tarik pelang-pelang kita tahan ini ya keras terus kita pencet-pencet dulu nih tekan-tekan dulu kepingin biar apa namanya biar tapi jangan terlalu ketarik ya karena nanti kawatnya nih ketarik jadi putus airis benar-benar pelan dan pelan kecak-kecak dulu nih tekan-tekan nah ini kita lihat dari warnanya ternyata masih nyambung ya si nyambung ini loh belum putus kita pastikan dulu supaya jelas oh putus bos benar coba kita krok dulu kita gunakan kanter jadi kanter yang udah tumpul ya bukan yang kacem yang baru bukan kater yang udah tumpul krok satu sisi aja ngusahkan kiri karena ini nanti bisa putus yang berikutnya kita akan ukur ke starting kapasitor bukan setrom ini bukan ya starting hidup otomatik ini testernya mana kok nggak kelihatan nah ini kan enak kelihatan ya kapasitor starting mati berarti kabel warna merah atasnya ini jalur utama karena jalur utama karena jalur utama itu kan kabelnya sepi temer tiga dan kabel warna merah nah udah copot luah udah langsung ngetarik bisa kebuka luah kita ini jangan sampai ketuker ya kita buka-buka dulu luah ternyata udah copot nah ini kan dua lilitan ya dua lilitan ini antara lilitan luar dan dalam jadikan satu pengaduan penggabungan ini harus ada yang hidup ke jalur setrom listrik nah ngoroknya tadi harus hidup ini kapasitor kita perhatikan Alhamdulillah ada hidup juga ini harus hidup ke kabel kapasitor starting Alhamdulillah hidup berarti putusnya disini ini benernya ya atau putusnya disini tapi ternyata putusnya disini kita krok dulu kita krok-krok sama ini kita krok juga kita buat sambungan kabel kabel serabut kita potong juga tingkat ya cukup bagi dua ya nah bagi dua supaya adil kita plintir ya kalau bagi dua kan adil terus kita tumpuk double supaya connect kita jadikan satu ke warna warna merah karena masih kemarin terus ini juga kita ambil lagi kabel serabut selamat menikmati setelah kita sambung kita tester dua kapasitor ternyata belum hidup masih mati kita cek lagi hidup mati hidup mati oh disini ternyata hidup ini hidup ini mati itu sambungnya kurang benar kita gagal putus kita beratutnya lagi oh kurang panjang ternyata kurang yang gobek yang kecilan yang bawa disana gak muat ya ambil lagi apa caranya lubangnya nah itu nah itu ya jam deh ya iya aduh gimana nih ya ternyata ini udah bakso nah ini udah hidup nah ini udah hidup hidup terus gak kapasitor masih mati masih mati masih mati gak hidup juga hidup sudah mati oh masih hidup juga sama penyambungannya gak gak beres kalau penyambungan gak beres seperti ini ya penyambungannya tapi yang gak beres disini waduh kacau ini kawan tembakannya yang gak benar kalau bukan tembago yang benar-benar ini dipelincir tepatan kita tes lagi dua kabel kapasitor alhamdulillah hidup warna merah kita buang lalu berikutnya kita sambung kita akan solasi boleh solati boleh yang paling penting bisa nyambung ayah 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 ikat menggunakan penang sol sepatu klik terákan merinding saya terlalu bisa menggunakan di atas terima kasih yang berikutnya kita coba kita tes lagi selamat menikmati 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 baru kita pasang lembal disini iya yang terutama dari bosingnya kita kontrol kita tesan oli penting banget ini tuh depan belakang kita tesan oli jangan sampai salah posisi belakang ini kapalnya jangan sampai kecepit masuk seret dari kita setel dulu kalau kita setelnya disini latihkan as bengkok kita setelnya di kotaknya disamping ini di bawah coba terus seharusnya seperti ini nah dibawah yang betul kita tes menggunakan kapasitor nah ini kapasitornya ukurannya seperti biasa 1,5 bisa kurang bisa lebih sedikit jangan terlalu banyak nanti bisa tidak berputar atau putarannya terlalu kencang mengibatkan burungan panas karena efek dari pada kapasitor besar ini masih berat dikit kita kecelerang nah ini udah ringan kita akan tes menggunakan listrik mana nih speednya nih dari speed nomor berapa nih jauh-jauhkan dari apa namanya nih yang berbahaya karena maibatkan menempel mudah-mudahan berputar kita tes alhamdulillah hidup kembali 0 1 keceng juga nih wah paling-paling besi bener paling-paling besi jadi putarannya kencang ini nomor 1 ayo mantap 2 macam 3 bapak kecang mantap banget juga suaranya halus memang kata belum lama nih kipas angin ya seperti ini kipas angin ini merah kapal mungkin tidak dibuat di Indonesia raya kipas angin 3 kipas 3 pin 1 wattnya 55 watt berputar kencang fokus 0 1 2 3 alhamdulillah masih berputar mudah-mudahan video ini bermanfaat ya pas angin yang mati bisa hidup kembali tanpa harus diganti mudah-mudahan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati